Selain bersyukur ya, pressure, karena kayak, maksudnya itu lagu Omari Lasso banget, terus aku mau recycle dengan seorang Mas Andirianto, jadi pressurenya gede banget kan, kombo yang legend loh kak, dua-duanya, dulu aku dengerin dari SMA, kayak di kelas aku nyetelnya itu mulu, tapi begitu rame aku kayak, ah males ah gitu, karena lagu-lagu Android itu tuh gak tau kenapa ketika aku dengerin, wah ini lagu gue nih, begitu kayak semua orang tau kayak, ah gak lagi deh dengerinnya, bisa nge-come fate aku gitu loh, Jadi kan aku yang harus nge-comfort diri aku sendiri kan, ketika kayak, lagi, apalah itu, lagi kambuh gitu, jadi, aku ke psikolog, terus kayak diajarin kayak, meditasi itu tadi yang aku mention Selamat pagi siang, sore malam teman-teman, dimanapun kalian berada, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika, season 2 Dimana, gue akan ngobrol sama teman-teman yang, apa ya, punya cerita-cerita asik soal musik, dan hari ini, gue sudah kedatangan seorang, gue kenalin-kenalin pasti semua udah tau lah pokoknya Seorang musisi muda berbakat, yang baru aja waktu itu ngeluarin single, bersama Andirianto, Mas Andi Gue sudah kedatangan, Keisha Leferonga Nah, harus ada Halo, semuanya Halo, Keisha Yes Gimana kabarnya hari ini? Baik, ya apa kabar? Semangat pagi nih ya Semangat pagi Ini pertama berarti hari ini kesini pertama Iya, ini pertama Aku bukan morning person, jadi bangun pagi itu beban ya Selamat lalu Kayak males banget gak sih, kayak Pagi, aduh pagi Aku lebih baik deket-deket jam 11 gitu kan Itu juga masih, itu masih awal banget, aku kalau libur bisa, aku kalau tidur ya bisa 24 jam Aku kalau tidur udah kayak mayat, mau gempa juga gak bangun Keisha, itu bukan tidur, berarti kamu pingsan Itu pingsan Keisha, gimana, kamu baru nyampe ke Bandung hari ini apa kemarin-kemarin udah dibangun? Kemarin, kemarin siang sosok radio, terus ada showcase, terus ini istirahat, terus baru ini Hari kedua berarti Ini hari kedua Bandung, kemarin udah makan apa aja disini? Belum Makannya tau gak apa? Karbonara Karbonara Makanan dari Bandung gitu Iya, makannya karbonara coba Karbonara, berarti abis ini mungkin harus minta sama temen-temen Apa tuh? Makan bakso Kok bakso sih, bakso kan Malang Eh, Bandung juga ada bakso enak Apa? Ada deket sini nanti Enggak, aku gak akan menggantikan bakso Malang dengan bakso Bandung Oh begitu Oh begitu Kalau gitu harus cuma ntar kuliner khas Bandung yang lain mungkin Nah, yang lain Batagor, gak ya? Betul Bisa mungkin, bakso tahu Eh, itu enak Mau bakso tahu dong Abis ini tuh bakso tahu Kesya, kamu untuk ke Bandung berarti sedang promo, betul? Promo radio, benar Kirain lagi liburan, enggak? Enggak Luar biasa, Kesya Promo single, Mengejar Matahari Matahari Eh, kompres dulu loh Kamu bisa bawain Mengejar Matahari yang Ya, nanti akan kita bahas Populer sebelumnya gitu Luar biasa loh Terima kasih loh Ternyata yang nonton Luar biasa juga banyaknya Komennya juga aku baca Ternyata Kesya bisa membawakan feel apa segala macem Keren banget How's that feel? Gimana rasanya, Kesya? Gimana rasanya ketika kamu menerima Mengejar Matahari Kamu harus mengerjakan lagu itu Dan kamu akhirnya bawain bersama Mas Andirianto Selain bersyukur ya, pressure Karena kayak Misalnya itu lagu Om Ari Lasso banget Terus aku mau recycle dengan Seorang Mas Andirianto Jadi pressure-nya gede banget kan Kombo yang legend loh kah dua-duanya Terus aku kayak orang baru Musisi baru Jadi kayak Aduh ini gimana caranya Pressure-nya karena kayak Itu lagu kan laki banget Om Ari banget ya pokoknya Aku bingung kayak gimana caranya ini keluar Dari zonanya Om Ari gitu Karena semua orang tau Mengejar Matahari Om Ari Lasso gitu Terus akhirnya dibantu dengan Arensemennya Mas Andirianto Yang luar biasa banget Bahkan temponya aja dirubah Jadi aku banget gitu Terima kasih Mas Andirianto Jadi Kesya banget ya Yang Kesya banget tuh gimana sih emang Aku banget tadi Gak tau ya Pokoknya ngerasanya aku banget aja Apalagi lagunya juga relate sama aku Oh gitu? Sama ini kan tentang kayak Mengejar mimpi Perjuangan Pengorbanan gitu Ada kisah aku tau di MV-nya ini Sejujurnya Oh iya Yang mana bagian mana? Aku inget Pas verse 2 Itu cuman berapa detik doang sih Gak sampe semenit Tapi kayak itu Maksudnya doang banget Kisah aku waktu kayak Pengen usai Yang Gitu Ada Jadi kayak Gitu lah Relate-nya jadi deket banget sama aku Gitu rasanya Ketika kamu nyampe lagi itu Ke kamu itu kan berarti Gimana prosesnya kamu bisa dipilih Sama Mas Andi Untuk akhirnya kamu bawain Untuk mengejar matahari Waktu itu label aku Universal Itu nawarin kayak Kita diprojek nih sama Mas Andi Mas Andi pengen sama kamu Untuk remake lagu So kayak Apa? Apa gimana? Mas Andi apa? Mas Andi yang tuh mau sama kamu Oh gitu Kayak Kakeknya salah orang deh Kakeknya bukan aku deh Aku kayak Kenapa aku Mas Andi Terus ketemu kan Aku kira tuh Mas Andi kayak orang yang kayak Serem Terus yang kayak Pokoknya iya berwibawa Serem Terus yang kayak gak bisa bercanda Terus yang kayak gak bisa bercanda Terus ketemu Halo Keisha Aku Mas Andi So kayak Hai Ternyata kita Mas Andi tuh baik banget Sumpah Mas Andi tuh Ini Nah Oke Udah gitu doang Kayaknya gak boleh jelasin denger Terus Mas Andi tuh baik banget Terus setelah dari situ Awalnya by phone dulu Sama label Sama Aina Raku Kak Iman Dia bilang yang tadi itu Terus ada beberapa lagu Kamu mau yang mana Saya kayak Gak tau Aku bingung Setelah aku pertimbangkan Aku dengerin berkali-kali-kali Sehari mau ngejar matahari Karena Relate banget sama aku Dan suaranya Lebih masuk aja Sama timbre aku Duh Keren Terus seru ya Ternyata Mas Andi Rianto Di balik orang yang kira Di balik main pianonya Kan yang Iya kan Yang kayak Musisi serem aja Kayaknya aku gak akan bisa Ngobrol sama nih orang Ternyata kayak cocok banget Lagi baik banget Berarti tapi Ketika kamu ngejar matahari Ketika kamu dapat lagu itu Selain kamu merasa pressure Ada gak Tapi tantangan tersendiri Buat kamu Oh Mesti bisa Bawain lagu ini The Kesha version Sangat Iya kan Sangat Aku awalnya kayak Takut kan Takut Tapi begitu Aku dengerin berkali-kali Apalagi setelah Rensemennya Mas Andi dikirim Demonya Aku coba Terus kayak Oh ternyata ini udah jadi Lagu aku kok Begitu Pakai Rensemennya Mas Andi itu Kayak Aku tinggal naruh feel aja Yang lebih dalam Karena lagu itu Maco banget kan Laki banget Begitu Switch ke aku Aku ingin Memperindah lagi gitu Dengan versi cewek Gitu Wow Keren Keren Ya Dan that works Ternyata itu berhasil Wow Thank you Aku udah nonton live session Ada yang live session Iya Serem kok ditonton Loh kan Kamu memposting Untuk ditonton Sama orang Keisha Sebelum mengejar matahari Dan single-single kamu sebelumnya Aku sebenernya Karena Karena berkesempatan Mumbung ada Keisha disini Aku mau Apa ya Ngobrol-ngobrol Soal Musik Soal Keisha Dan musiknya Dan kenapa Keisha akhirnya memutuskan Untuk bernyanyi Atau bermusik Di industri Dan akhirnya Pertama awal-awal Aku nonton Waktu kamu di ajang pencarian bakat Kamu audisi Bawain lagunya Firsa Bersari Dan Aku ngerasain banget Maksudnya Growth kamu Dari misalnya Episode per episode Terus abis itu Kamu ngeluarin single Pertama kamu dulu Yang Fun banget gitu ya Teenage banget Iya beda sama Tenggin Usai Itu story itu sendiri Gimana Maksudnya Tanggapan kamu Sampai kamu di titik sekarang Dari awal Sebenernya aku juga Sampai sekarang Bingung Kayak Genre aku ini Dimana gitu Karena dari Berapa Berarti 6 lagu aku Itu yang sama Paling cuman Hidup tanpamu Sama Tenggin Usai Yang lainnya tuh beda banget Kayak ada yang lebih ke Folk Ada yang Pop balat Ada yang emang fun banget Yang kayak lagu pertama aku Jadi ganti aku saja Jadi emang Aku lagi cicip-cicip gitu loh Karena aku Berdatang baru Aku belum ngerti nih Suara aku Ke arah mana Yang orang suka Yang dimana Yang aku suka Yang dimana Jadi sambil Jalan sambil coba Learning by doing ya Itu wise banget loh Kamu di Apa namanya Tahap awal ini Kamu sudah Punya pemikiran bahwa Oh mau nyenyik-nyenyik dulu Mau yang mana nih Iya karena takutnya kayak Kalau ntar satu doang Pasar aku juga kayak Itu-itu aja Pendengar aku kayak Oh nih Keisha Yang teenage banget nih Mereka pada sukanya Bingung juga Kayak gak bisa pilih Kayak Aku sering tanyakan Suka lagu aku yang mana Mereka juga kayak Suka semua Gak pilih Aku bilang Gak bisa Karena sebenarnya beda-beda Bener Ngomongin Keisha sendiri Suka yang mana Itu agak sulit Tapi Yang mungkin Kalau aku pertanyaan Aku balik Yang Keisha merasa Paling nyaman Dan nyatu Sama lagu itu yang mana Bukan yang paling suka Hah Bikir lagi Gak bisa tau kak Gak bisa lagi Gak bisa Oke Karena tadi itu kan beda-beda Iya karena emang beda banget Kecuali kalau sama Justru aku bisa pilih kan Kayak Ini pop balet semua nih Lagu galau semua Aku suka yang ini gitu Karena ini beda-beda Iya kan Make sense gak Make sense banget Make sense kan Tapi Kita balik Sekarang gak ngomongin musiknya Jenre Keisha Itu suka dari dulu Nyanyi Jenre apa Atau suka dengerin Jenre apa Kalau aku dengerin Aku lagu folk banget Yang kayak Lagu-lagu underrated Pada masa itu ya Jadi waktu idol itu Kita selalu ada hari-hari ini Kan jadwalnya beda-beda kan Tiap hari Aku inget tiap hari Selasa Itu kita pilih Kita kumpulin song list Dan aku paling bingung Kumpulin song list Karena yang aku tau Lagu-lagu folk Lagu-lagu yang underrated gitu Jadi gak bisa dibawain kan Di ajang pencarian bakat sebesar itu Jadi aku selalu Paling pertama dipanggil Tapi aku paling terakhir Selesai ngumpulin song list Karena aku selagi gak tau Lagu-lagu yang Biasa didengarkan orang gitu Saya relate Itu sama Jadi kayak Aku sering bingung Aku mau nyanyiin lagu apa Kalau yang aku denger Folk Cuman yang aku bawain Apa ya Aku juga bingung Makanya Gitu Ceritanya Sampai sekarang Masih ada Kebingungan itu muncul Sangat 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 Apa ya Kalau ngomongin Jenre musik kan Gak ada habisnya ya Karena ternyata Semua genre musik itu Seperti kamu bilang Ternyata Casual Efronka Mendengarkan musik-musik Yang justru underrated Dan ternyata Mungkin Banyak orang yang Belum menyadari bahwa Musik-musik underrated itu Sebenernya bisa loh Bersaing dengan yang Sangat Sangat bisa bersaing dengan All those mainstream artists Kalau Folk Selain Yang waktu itu kamu nyanyiin Pirsah Besari Siapa favorit kamu? Ada namanya Elegy Elegy Terus Daun jatuh Oke Itu yang lagi rame Iya daun jatuh Tapi mengapa Tiba-tiba Tiba seakan Oh iya aku tuh kayak Dulu aku dengerin dari SMA Kayak di kelas aku Nyetelnya itu mulu Tapi begitu rame aku kayak Ah males ah gitu Karena lagu-lagu underrated itu Tuh gak tau kenapa Ketika aku dengerin Wah ini lagu gue nih Begitu kayak Semua orang tau kayak Ah gak lagi deh dengerinnya Kayak Ngerasa dicuri aja gitu Ditikung Gak tau kenapa ya Kakek gitu juga gak Apalaku yang freak Gak sama Ini lagu gue Ketika denger seorang artis yang mantel listenernya baru sekian Kayak Ah gue yang nemuin lagu ini Ini lagu gue Tapi begitu rame kayak Gak mau dengerin lagi ah Gak mau udah jadi punya orang Sudah lagi apa ya Figura Renata Oh gak bener figura Renata Oke Semua lagi ya Banyak sih Kepikiran gak buat collab sama mereka Kepikiran Cuman karena Aku gak tau ya Karena aku masih bingung Jadi kayak Aduh aku mau kemana Selalu ditanyikan kan Sambil aku kayak Pengen duat sama siapa Gak tau Terserah deh Karena aku gak ngerti Bingung Aku orangnya terserah banget Kayak Let it flow aja Go with the flow Jadi kayak Yaudah lah Mau diarahin kemana Yaudah ayo Ayo Tapi kamu Introvertnya Merasa diri introvertnya Kan biasanya orang go with the flow itu yang Enggak aku extrovert mampus Iya Extrovert mampus Kayak kan Aku datang itu kayak Hai So aku suka over sharing Mungkin extrovert mampus Enggak apa dong Karena over sharing itu Bukti bahwa kamu percaya sama orang itu Iya gak Iya Tapi baru kenal gak bagus kan Jadi itu udah over sharing banget Soal Soal Keisha sendiri Kan kamu dan musik Tadi kita udah ngomongin lah Selain kamu ternyata folk Apa segala macem Tapi Keisha Seorang Keisha Punya guilty pleasure Apa Misalnya kamu ternyata Suka dengerin Let's say Kalau Aku Dan temen-temen nonton Keisha Lefron Sangat jauh dari image Misal Hard rock Atau Heavy metal Atau gitu Apa kamu punya guilty pleasure sendiri Bisa kamu suka dengerin lagu Dari negara mana Atau gimana gitu gak Enggak sih kayaknya Emang kamu lembang-lembang aja Yang udah Iya kayak Ya udah Kalau aku suka ini ya udah Lembang banget tanahnya Lembang banget tanahnya Aku tuh penasaran lagi sama satu fakta manadek soal Keisha Yang aku sempat menemukan di eksplor instagramku Ternyata Kamu syuting film Amin Oh iya Ternyata You are an actress Ternyata Amin Aku nonton Waktu itu pernah lagi di cafe gitu Terus ada film Melorati Oh iya Ini sekarang lagi syuting season 2 Ini aku lagi izin Serius? Iya di Surabaya Aku lagi izin Aku suka dengerin Ih Oh ati loh Awas lu ya Ntar ketemu lagi Gue tanya gak Coba Pokoknya pas-pas nonton tuh Terus abis itu Pas liat kamu syuting Apa kamu main Main film gitu kan Terus Ini lagi Oh Ternyata Keisha punya ketertarikan gitu Awalnya gimana sih Kamu bisa masuk ke acting tuh gimana Kamu yang mau apa diajak? Dua-duanya sih Aku tertarik Aku suka banget kayak Ngembang-ngembang hal baru gitu Jadi ketika setelah Jamu Carian Bakat Kan membukakan Membukakan banyak pintu yang Sebelumnya bahkan gak ada pintunya gitu Kayak diajak Shooting Shooting jalan-jalan Shooting sambil liburan Nyanyi juga sambil liburan gitu Itu kan banyak pintu yang Awalnya gak ada sama sekali Tiba-tiba kebuka banyak aja Dan aku Suka coba-cobain pintu itu gitu Terus ternyata Itu waktu itu juga prosesnya panjang Aku kayak 2 tahun 2 tahun apa 1 tahun setengah 1 tahun Something Aku casting Keliling banyak banget PH Tapi gak dipanggil-panggil Keliling banyak banget kayak Selama sebulan tuh kayak 5 PH kali Pokoknya muter Muter tapi gak dipanggil-panggil Terus ternyata Baru Setelah 1 tahun setengah Aku dapet judul pertama aku Terus ternyata Aku seneng Aku enjoy Jadi ya sambil jalan dua-duanya Gimana sih kamu bagi waktunya Gila sih kak Sebenernya gila Apalagi kalau syuting kan Sampai subuh Sampai pagi Itu dia Kamu nyanyi pula Itu dia Aku juga bingung sih sebenernya Kayak Ya udah Aku kayak suka mikir kan Aku tuh kepikiran kayak Aduh ini sekarang syuting Sampai pagi besok nyanyi Terus abis itu syuting lagi Terus promo radio Blah-blah-blah Kayak gitu kan Aku kayak Gak apa-apa Satu-satu Satu-satu Jadi kayak dipikirnya Kayak oh yang hari ini Gini ya Aku selesai jam segini Oke Nanti kita persiapan segini Belum lagi packingnya Maksudnya kan misalnya Jadwalnya hari ini Syuting lima hari Terus tiba-tiba Promo radio Bandung Tiga hari Terus nyanyi Dua off air Misalnya langsung ke teman Itu kan packingnya juga gila ya Kayak Kalau sepadet itu Aku packingnya kapan gitu Sedangkan aku Aku udah asisten Cuman aku gak suka di packingin Aku Aku cinta banget packing Aku cinta banget Iya Bener Aku cinta banget packing Aku cinta banget Beres-beres Jadi kayak Semua itu harus rapi Semua harus pada tempatnya Jadi kalau di packingin orang Itu aku gak suka Jadi aku harus packing sendiri Jadi kadang aku gak tidur Cuman karena aku ingin packing aja Karena kayak Sebenernya bisa di packingin Cuman gak ada Aku mau packing sendiri Padahal itu bisa waktu tidur Sejam dua jam Kan lumayan ya Tapi itu karena Aku suka packing Jadi ya Waktu tidur aku Aku korbankan Saking cinta ya packing Aneh Ternyata Saya bukan sendirian Di dunia ini Yang kayak gitu Kayak suka packing Jadi aku seneng beres-beres Iya kayak rapi aja gitu kan Rapi gitu Iya terus gatel aja Kalau liat yang kayak Mering Oh sidia sih Oh sidia sih Iya 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 Tapi gak sebegitunya sih Betul Gak sebegitunya Apa sih Kalau kamu triggernya apa Misalnya Kalau aku nih Dulu waktu Orang tuaku kerja di luar Kota terus gitu ya Aku kan jadi ikut Nginep di hotel Aku tuh ngebayang Oh aku pengen punya kamar Yang rapinya seperti kamar hotel Itu trigger aku Kalau kamu ada gak triggernya Enggak deh Kayaknya emang dari kecil Papa aku tuh rapi banget orangnya Papa mama aku kayak Lebih ke papa sih Daripada mama aku masih rapi Papaku rapi banget Disiplin banget orangnya Jadi kalau tempatnya disini Ya lu harus naruh disini lagi Kalau lu pake gitu Jadi kayaknya kebiasaan dari kecil Sama banget Sampai aku tuh seringnya Aku sering main ke rumah temen-temen kan Kayak dari dulu kayak ke rumah titi Mereka itu orang-orang Berantakan banget kayak Naruhnya seenak zidat gitu loh Jadi aku tiap ke rumah mereka Ke kamar mereka Aku rapihin Legend aku rapihin semua Ke rumah temen aku Pasti aku rapi-rapi Ke rumah nuka Sampai aku tatain lemarinya Karena aku kayak Laki-laki kan Kayak kotor banget Berantakan banget Aku bener-bener rapihin semuanya Rak-raknya itu aku susun semua Oh nuka tuh berantakan gitu nuka? Iya Karena laki kali ya Kalau kayak Tiara Lini tuh orang berantakan banget Lini juga? Lini berantakan banget Aku sering banget beresin kamarnya Tiara, Lini Aduh Nuka sih waktu kesini Ini ya Maksudnya Kalem Kalem rapi gitu Iya Waktu kesini Tapi ternyata ya Di balik kita ya laki lah gitu ya Laki Selain Selain Senang rapi Apa sih yang Apa ya Kalau aku sih ngeliat Keisha tuh Orangnya tuh Bisa membawakan emosi nyanyinya Dengan maksimal Apa kamu seorang yang Emosional yang Kalau nyonton bisa sampe nangis Atau bisa apa gitu Enggak juga Enggak juga Kan lempeng orangnya Jadi kayak nonton kayak Ih udah Tapi emosinya keluar banget loh Aku tiap menonton itu kayak Tergantung lagunya sih Emosi Kayak ini mengejar matahari Ini kan tentang Kalau Kakak liat filmnya enggak sih? Ini dulu ada filmnya kan Iya Yang berempat Iya berempat laki-laki kan Kebetulan aku punya temen Dari SMA Empat cewek-cewek Termasuk aku ya Empat Jadi kita empat Jadi gue ngebayangin Kita berempat ini Dalam film itu gitu Terus waktu itu Waktu rekaman Vokal direkternya Yang tutup sama Om Irvanet Dia bilang Kamu udah Kamu udah naruh Naruh rasa di lagu ini Tapi Kurang greget gitu Kayak Masih 80-90% Kayak nanggung gitu loh Kata dia Terus kayak Dia mancing aku Kamu punya enggak Sahabat cewek Yang kamu ceritain Apa-apa semuanya Tiap hari bareng Terus Pokoknya apa-apa bareng deh Tiap hari bareng gitu Oh ada Mana fotonya Dia kayak gitu Mana fotonya Taruh di standbook itu Sepanjang lagu Kamu nyanyi Sambil tontonin mereka Dia bilang gitu Terus aku Nyanyi Sambil Sebelum Aku minta lampu Dimatikan semua Di studio itu Terus aku ngeliatin foto itu Sampai aku nyanyi ini Nangis Oke Itu sih Jadi tergantung Emosi lagunya aja Yang dibutuhin apa Aku cari di lingkungan sekitar aku Biasanya aku tanya juga Ke temen-temen aku Kayak Kalau kamu di posisi ini Gimana sih Karena aku orangnya lempeng kan Jadi aku butuh orang lain Untuk kayak Ngerasain Gitu Kayak kamu Dulu waktu kayak gini gimana Baru kayak Oh gitu Oke 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 Jadi aku ngerti ini Porsinya dimana Berarti kamu mendapatkan emosi itu Ya pertama dari lingkungan sekitar Yes Benar Seorang kisah yang lempeng aja Bisa dipaksa untuk emosi Karena aku lempeng Jadi kayak Aku bingung Kayaknya waktu aku diginiin Kayak aku yaudah yaudah aja Makanya aku butuh seseorang Gitu Berarti itu kan challenge ya Aku bisa bilang itu challenge Untuk orang seperti aku ya Untuk orang seperti kamu Itu tadi ya Nah Kesya Menurut kamu Lebih challenging yang mana Kamu harus menyanyikan Dengan emosi Yang bahkan kamu Tidak biasa Ngerasakan Seperti tadi Atau shooting film Yang sampai subuh-subuh tadi Challenge buat kamu Lebih ke yang mana Beda sih kak Challenge nya Karena kalau Dalam jangka waktunya aja Udah beda banget kan Kalau nyanyi kan dateng Dua jam Pulang Dateng pulang Dateng pulang Dateng pulang Cuman serunya ketemu penonton Yang beda lagi Tempat yang beda lagi Suasana yang beda lagi Kalau shooting Sebulan dua bulan Dengan kru yang berbeda Maksudnya kayak dalam sebulan Kan kru baru Ntar judul lain lagi Kru baru lagi Kru dan case yang beda Jadi seru banget Kayak punya keluarga baru Dalam sebulan kan Bener-bener tiap hari Tiap hari ketemu Tiap hari bareng Jadi Serunya beda Tantangannya beda Kalau disuruh pilih Aku gak bisa pilih Karena serunya beda banget Vibesnya beda banget Vibesnya beda Tapi sebelum ini semua nih Sebelum film Dan sebelum musik kamu Case ya Sebelum itu semua Orang yang seperti apa Apa kamu dari dulu memang Lempeng Kamu bilang Atau lempeng itu Malah setelah kamu ditempa Di Idol let's say Terus abis itu Apa kamu memutuskan untuk musik Oh Ternyata Ya Menemukan fakta bahwa Aku orangnya seperti ini Aku dari dulu orangnya Kayak Dari kecil sih Kayak Ya udahlah Mau gimana lagi Kayak Ya udahlah Ya udahlah Ya udahlah Ya udahlah banget orangnya Jadi kayak apapun yang terjadi Nerima aja Kayak Ya udah emang mau apa Ya emang mau apa kan Maksudnya kayak Apapun yang terjadi kan Ya udah atas kehendak yang di atas Kita kalau mau ngelawan juga Gimana kan Ngebisa Jadi kayak Ya udahlah mau gimana lagi Ya udah banget Iya dari dulu Itu pernah jadi masalah gak buat kamu Rasa itu Enggak sih Justru aku ngerasa Persyukur Karena Iya karena Di samping ya udahlah Ya udahlah itu Berarti kan aku orangnya cuek Kayak Ya udah Bukan yang kayak Baper yang kayak Ya ini kok kayak gini sih Hari ini aku kayaknya Gak bisa deh Blablabla Kayak gitu kan Kan setelah yaudah Ini banyak banget rangkaian-rangkaian Perasaan lainnya yang mengikuti gitu Kayak Aku jadi cuek Terus Apalagi ya Aku bodo amat Jadi ketika Apalagi ada Taingin usai pada saat itu Dengan aku yang lemeng Kayak Ya udah Mau apa Ya kan Jadi aku bersyukur Apalagi di dunia entertain Yang dipandang mata banyak orang Aku bersyukur Aku orang yang cuek Oke Kamu jadi ini tuh Sebagai kekuatan kamu Yes Karena teman-teman aku banyak yang Maksudnya orang beda-beda kan Teman-teman aku ada yang Emang baperan banget Jadi kayak Apa dikit tuh kayak Sedih Terus jadi seharian gamut Terus ngaruh ke Kru segala macem Itu kan yang kayak Maksudnya gak salah sih Tiap orang beda-beda Cuman aku ngerasa Karena aku orang yang lempeng Lihat orang yang seperti itu Kayak Ini capek banget aja Jadi dia gitu Jadi aku bersyukur Aku ternyata banyak-banyak bisa Relate sama kamu loh Oh iya ya Iya Ternyata Ya dari tadi Kamu yang Senang bersih-bersih Terus kamu yang Apa Oh yaudah Yang dapetnya aja Yaudah gitu Cakap yaudah-yaudah gak Iya Iya kan Kayak Ya mau apa Emang Misalnya gini Misalnya ya Kayak misalnya Kalau manggung nih Terus di Di ruang tunggu Kita berapa orang Terus Ini mungkin sisi aku yang Kurang baik ya Mungkin buat beberapa orang Karena buat misalnya Ini minumnya cuman dapet segini Misalnya dari aku Let's say Satu brand Itu Terus Lebih baik Orang lain yang Minum band aku yang minum Iya Sama Tapi cuman kayak Asisten aku Berusaha ngejaga mood aku banget Dia kira kalau aku Misalnya nih mau minuman ini Aku Itu di Aku kasihin Diambil orang misalnya Aku Dia kayak Jangan nanti cashnya Bad mood Bad mood apa Aku kayak Yaudah lu dulu Gitu gak apa-apa Silahkan duluan Tapi orang-orang yang terlalu ngejaga aja Kadang kayak Orang aku gak apa-apa kok Itu profesionalitas kerjaan Yes Kita nyawa ya Kita nyawa ya Yaudah Iya Gak apa-apa Malah mereka dulu aja Aku bisa minum ini Air putih gitu Iya Iya Terus next-snacks juga kayak gitu kan Iya Shooting pun gitu kan Maksudnya Orang tuh berusaha keras Biar Iya gak sih Kamu selalu Untuk In the mood Itu plusnya juga sih Karena aku lempeng-lempeng aja Jadi Kayaknya aku jarang banget Bad mood ya Oh iya Iya jadi kayak Yaudah Padahal kalo shooting kan Cape banget kan Kayak Seharian dari Dari subuh Ambil subuh Terus kayak Kadang Callingannya subuh nih Shootingnya jam 6 misalnya Tapi tiba-tiba Aku udah stand by Di lokasi jam 5 Ternyata Shooting aku Jadi jam 12 siang Terus aku jadi Harus nunggu disitu Gak boleh kemana-mana Kan kayak gitu-gitu kan Kayak atau jam istirahat Gak boleh kemana-mana Harus stand by aja Di lokasi Padahal juga Ngapa-ngapain gitu Itu kan Sebenernya Hal-hal yang merusak mood kan Kalo di aku gak sih Aku lebih kebosen aja Karena Karena aku extrovert ya Balik lagi Jadi kalo duduk diem Ini kayak Ngapain ya Aku harus ganggu orang Aku harus Mencari kegiatan Jadi bukan bad mood Cuman orang kiranya Karena muka aku Kalo diem jutek katanya Oh gitu Jutek gak? Enggak kan Yang ngeliat kamu diem Di foto aja Itu orang gak merasa Iya Iya Wow Jadi kalo aku diem Karena kalo aku bosen itu Aku lagi mikir kayak Aku ngapain Itu dikira orang-orang bad mood Kamu tuh RBF gak? Kak Aku ngerasanya enggak Cuman kata orang-orang ya Kata orang-orang temen syuting aku Mereka gak berani Yori Tau Yoriko kan? Yoriko Yoriko gak berani ngajak aku kenalan Karena aku RBF katanya Oh iya? Iya aku waktu dateng kayak Gini Aku bingung kayak Enggak kok Terus aku tanya temen-temen aku yang lainnya Temen-temen syuting lainnya Katanya iya lu RBF katanya Apa sih? Padahal enggak Oh udah karena cocok gitu ya? Iya Tau 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 Kamu berarti Pernah atau sering merasa Boring gak? Pernah iya doang pasti Pernah-pernah pasti Tapi Sering gak? Maksudnya kamu kan bisa menemukan Berbagai cara untuk Bagaimana Build your energy lagi Mendatangkan energy Terus Apa sih Pokoknya cara kamu Yang mungkin juga berlaku buat Aku gitu ya Berlaku buat temen-temen juga Yang mencari cara untuk Menghilangkan boring dan negative energy itu Selain gangguin orang Apa caranya Kesya Yang kamu lakukan? Apa ya? Ketika apa dulu? Beda-beda kan? Ketika kamu merasa boring Ketika kamu merasa Misalnya Misalnya syuting nih Yang apa aja nih Terus aku bawa senunggu Misalnya kayak gitu Atau Atau nih Kamu Harusnya hari itu udah janji Oke Di waktu yang deket banget Sama waktu janji kamu Janji itu dua tahlah kan Sepihak Kesel Dan Negatif energy-energy Yang muncul itu Mungkin buat kamu yang ngelempang Itu oke-oke aja Tapi pernah gak kamu rasa sampai Apaan sih Yang sampai bete Yang sampai bad mood gitu Kalau Enggak sih sebenarnya Cuman kalau Dianya kayak gitu mulu Kan orangnya juga males ya Lama-lama ya Kayak diulang-ulang-ulang Siapa yang gak bete gitu Tapi Sekali dua kali aku kayak Oh oke berarti ini orang Emang gak bisa janji aja Orangnya Tapi Yaudah Akhirnya jalan-jalan sendiri Gak apa-apa Aku sering banget jalan sendiri Aku Kadang itu aku extrovert Kayak aku maunya ditemenin Mau nempel sama orang Kadang juga kayak Ya aku hari ini mau jalan-jalan sendiri Eh mau kesini 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 Aku sering banget sampai sekarang Jalan-jalan sendiri Sejigus Iya Kenapa aku Jalan-jalan sendiri guys Aku selalu merasa Aku tuh aneh gitu Karena aku sering jalan-jalan sendiri Terus aku seneng Seneng yang Ya Maksudnya Dari luar Memang tidak rapi gitu Tapi ternyata aku di kamar tuh Senangnya Kayaknya gak enak nih posisinya Gini speaker ganti A gitu Iya-iya Iya kan Iya ternyata Nah Ternyata aku menemukan itu Di kamu yang Ya mungkin seperti kata tadi Yoriko Dan kata teman-teman yang lain Aku melihat foto kamu aja Iya sih Kalau di foto emang Tapi gak jutek Emang jutek Gak jutek Untouchable gitu Iya Aku gak tau ya Kalau orang-orang tolong Aku melihatnya kamu serius banget Di foto itu Kayak orangnya Yang gak asik aja gitu Bukan gitu Lebih ke Orang itu Oh iya Yang lebih Yang agak Halus Halus Iya gitu Iya 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 Itu orang Ketika melihat foto aku Kayak gitu Kayak orang-orang yang serius Gak bisa ngobrol Yang cuman halo Kenalan Kayak isya gitu Enggak kok Jangan tanya Cok Itu kan bro Iya 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 Apa lagi ya Tadi yang aku mau Sebenernya Aku tuh banyak banget penasaran Kalau aku ngikutin Guide gitu kan Rasanya Oh yaudah gitu Yaudah lagi Yaudah lagi Yaudah gitu Apa ya Satu hal yang aku sebenernya Dari tadi Pengin nanya sama kamu tuh Sebelum manggungnya kamu Karena kamu orangnya Ini aku mau Aku mau coba Telah Kembali Apakah Aku serilet Itu kan ada tadi yang kamu ngomong Iya sama ya Hah Sama banget gitu Sebelum manggung Kamu punya ritual khusus gak Misalnya Kalau ritual mungkin terlalu Sakral gitu Kamu punya kebiasaan khusus gak Yang kamu lakukan Sebelum manggung Biar kamu manggung Pol maksimal gitu Dulu Ini ada dua versi nih Dulu dan sekarang Oke Ini menarik Dulu ini Dulu paling ngejaga makan aja sih Maksudnya kalau daily Aku gak ngejaga makan Tapi Dua jam sebelum nyanyi Gitu aku gak bisa makan Oke Gak bisa makan Apalagi kayak Coklat Keju Karena Apa kayak Lendir gitu kan Kayak lengket banget kan Terus Terus Tapi udah itu aja tuh Tapi setelah Tengin usaha itu Aku sampai sekarang Kalau tiap nyanyi Aku butuh meditasi Sampai segitunya Oh gitu Segitu kenanya ke gue Yang kemarin itu segitu kenanya Segitu kenanya Sampai meditasi Terus kayak Kalau sakit aku makan kencur Aku kunyah Aku kunyah Tapi itu ngaruh banget Aku juga kayak awalnya Dari mama aku kan Dari mama aku dan nenek aku Awalnya kayak Enggak apaan sih Kenapa kencur Gak enak banget kan Baunya Setelah Aku coba sekali Waktu itu enak banget Terus apa ya Paling kalau makan Kalau emang lapar banget Akhirnya makan Aku kumur garam Aku kadang sebelum syuting Juga kumur garam Apalagi kalau pagi-pagi Karena berlendir banget kan Tenggara kan tuh Kalau pagi-pagi Bangun tidur Gitu Udah Gak makan tuh Gak bisa makan berat Selama dua jam itu Sebelum manggung Kalau sebelum manggung Makan Dua jam sebelum nyanyi Itu makan Tapi dua jam itu Gak bisa diganggu Ngemil pun gak Sebenarnya kayak gitu tuh Gak ngaruh Cuman sugesti aja gak sih Sugesti Jadi kayak nyanyinya nanti Kayak kemasan Suggesti banget Tapi kayak yaudahlah Yaudah lagi Yaudah lagi Yaudah Ini karakter kamu Udah gak bisa dihilangkan Apa sih yang Hal menarik apa Buat Maksudnya buat orang yang Pernah mendengar cerita ini Yang sangat berbekas Buat kamu Atau orang yang Belum kenal sama kamu Misalnya aku nih Kalau aku Ketemu sama kamu Kayak ternyata kamu Seriang gembira ini Yaudah ini Aku ternyata bisa merasa Rasanya nyaman Berteman sama Keisha Rasanya Aku bisa berteman Baik sama Keisha Insya Allah ke depannya Tapi apa yang Orang baru kenal kamu nih Misalnya Kamu diem ginanya Bukannya serius banget Itu kan Itu kata orang-orang Berarti aku nyimak Nah Apa hal menarik Yang pernah diutarakan Sama orang ke kamu Yang buat kamu tuh Berbekas banget Oh ternyata Gue tuh orangnya Sebegini di mata orang Selain Ternyata bukannya serius Aku belum pernah ada cerita menarik Ada Cuman aku pelupa Satu hal menarik Bukan naik keisha Lepernika lagi Adalah pelupa Pelupa mampus Aku dori kak Aku gak inget kemarin Ngapain aku Aku Demi Allah Aku dori banget Aku kayak Bodoh banget Kalau ingatan tuh kayak Tunggu ya Aku berusaha Berusaha aja dulu Kamu inget gak kemarin Carapan apa Tuh kan Sampung banget Tunggu ya Tunggu ya Aku penasaran Tau dah Sebegitunya Aku juga capek Kenapa Kenapa gue pelupa banget ya Pelupanya tuh Pelupa mampus Kayak Banget Waduh Apa ya Tapi pernah Apa co Tuh kamu aja lupa Yang tadi ditanya Pengapanya Pernah ada hal menarik Yang lu tarakan Orang ngomong Ada Ada Sering waktu itu Kayak aku tiap ketemu orang Aku tuh suka ngobrol kan Tapi begitu kayak Ngerti gak sih orang yang kayak ngomong Ngobrol yang kayak gini Amal yang kayak Tiba-tiba deep Tapi kita gak Kita gak lagi ngomong deep Kita gak kayak lagi cerita-cerita Tentang Apa Tentang apa Tapi dia tiba-tiba kayak ngomong Oh Apa ya Apa ini yaudah juga Yaudah Setelah ini sih kayaknya Setelah Setelah tangin usaha itu Kayak Ih waktu itu ya aku sempet jadi introvert tau Kak Setelah tangin usaha itu aku bener-bener kayak Menutup diri aja Aku takut ketemu orang Aku takut ketemu orang Aku kenalan aja malu Kayak say hi Ketemu orang baru Padahal Terus selama ini aku kayak Halo Akesha Halo blablabla Ngobrol gitu Terus begitu setelah tangin usaha itu Aku introvert banget Aku kayak Aku ketemu orang tuh nunduk Aku lagi jalan nunduk Karena aku takut Aku malu Kayak aku ngerasa Aku ngerti asumsi mereka aja Jadi itu Sempet jadi introvert Banget Kayak aku takut banget Bener-bener takut Kayak aku bisa shaking Itu gila sih Itu sih udah sampai panik Iya itu gila sih Masa-masa itu Sampai sekarang juga kadang Enggak sih Kalau ketemu orang Enggak udah mulai Kayak balik ke aku yang dulu Cuman belum seutuhnya Iya Karena itu prosesnya kan panjang Betul Betul proses Itu Itu kacau sih Menentukan mindset itu gimana sih Maksudnya kamu bisa kembali lagi Ke kamu yang dulu itu Dan itu gak mudah kan Iya Itu Itu proses gila banget sih kak Itu panjang banget Sampai kayak Apalagi aku sendiri kan Jadi kayak Apa mau sama siapa Keluarga aku di Malang Aku disini sendiri Di Jakarta maksudnya Mama aku di BSD berpindah Mama aku kerja Waktu itu sendiri Terus kayak gak ada yang kayak Bisa nge-comfort aku gitu loh Jadi kan aku yang harus nge-comfort Diri aku sendiri kan Ketika kayak Lagi Apalah itu Lagi kambuh gitu Jadi Aku ke psikolog Terus kayak diajarin kayak Meditasi itu tadi Yang aku mention Yes Terus Gimana caranya Ini Ini Itu sih Balik lagi ke kita sih sebenernya Karena kayak Awalnya aku kayak Biasa aja Cuman karena keulang berkali-kali kan Yang pertama Kedua itu aku biasa aja Tapi begitu yang Beberapa kali kemudian Itu baru kena tuh Baru kayak Aku masih ha-ha-ha-ha-ha Kayak Kayak saya yang falas Ya iya kenapa Aku masih kayak gitu Tapi begitu yang kayak Udah terulang Kesekian kali Baru mulai kena tuh Kayak Ya iya kenapa ya Itu karena Jadi tiap nyanyi Bahkan sampai sekarang Tiap nyanyi kalau Tak ingin selesai Kalau lagu lain aku kayak Yaudah kalau dulu Aku groginya karena Aku bukan penyanyi kan Basiknya Jadi kayak tiba-tiba Ikut ajang mencarian bakat Terus Alhamdulillah sampai disini Gitu Karena aku basicnya Bukan penyanyi Begitu Aku nyanyi Jadi aku grogi Liat orang kan Ditonton orang banyak Apalagi pertama aku nyanyi Langsung panggung Sebesar Ajang mencarian bakat itu Jadi setelah aku keluar dari situ Otomatis Mungkin banyak yang nunggu Pada saat itu Jadi ketika aku Nyanyi Aku takut Aku grogi kayak Aduh ini dilihat banyak orang Blah-blah Terus karena Makin kesini Makin kesini Udah kebiasa tuh Amah kayak Oh ditonton orang Oke ini seru nih Ini seru nih Tapi groginya beda lagi Kalau lagu Teng Nusa itu Oke Jadi groginya beda Itu Yang bikin tiap part itu Aku gemeter Bahkan kemarin Kemarin masih gemeter Kayak kadang ada beberapa Hal yang nge-trigger trauma Gitu Aku gak tau juga apa Kayak mungkin Suasana panggungnya Atau Orangnya Atau posisi duduk orangnya Atau apa Hal-hal kecil kayak gitu Kan nge-trigger trauma kan Iya banget Itu gila sih Kamu orang di Crowd yang mirip Sama seseorang yang Iya seseorang yang pada saat itu Ada disitu Itu yang Itu yang masih aku gak ngerti Karena maksudnya itu Di otak aku kan Di perasaan aku Di otak aku Tapi kalau aku Nentuin kayak Nih orang kaya kakak Ini pake kacamata Duduknya kayak gini Itu nge-trigger trauma aku Misalnya kayak gitu Itu aku belum ngerti Jadi kayak tiba-tiba Kayak shaking aja Gemeternya bener-bener gemeter Kayak aku udah mau jatuh Gemeter kaki aku Badan aku Tangan aku itu udah kayak Yang gini orang bisa liat Kalau orang Ngeliatin sebegitunya Kamu kayak gitu cerita ke mama Misalnya orang tua Cerita banget Aku ke mama papa itu cerita banget Berarti kamu yang seperti itu Bisa merasakan juga Bahwa Apa yang Jadi asumsi orang Di luar sana Itu berdampak besar banget Untuk kamu dan Karena aku bacain komen Oke Aku dari dulu bacain komen Kamu bacain komen kamu yang kemarin? Iya sangat Sangat Kamu keren Sangat Aku selalu bahkan yang kayak DM request Kan kalau belum kebaca kan Bold kan Aku tuh dari dulu kebiasaannya Aku selalu baca Jadi ketika itu terjadi Aku tetap baca Bener-bener aku bacain Semua Sampai kayak request tuh Kalau masih bold aku bukain Bawanya lagi aku buka Aku buka Aku buka Jadi aku selalu ngulangin waktu Setiap hari kayak bacain DM request Atau Bacain komen Kayak gitu Tapi setelah kejadian itu Aku belum Masih kayak baca dikit-dikit Karena masih habit kan Tapi udah gak separah dulu aja Bacain Karena aku ngerasa Itu ngaruh banget Dan itu gak bagus kan So kayak Ada orang yang emang dateng Untuk ngampein saran gitu Kayak Kesha Gini-gini Itu fine kan Tapi ketika baca yang emang Banyak juga yang dateng kayak Apaan sih lu gak bisa nyanyi Cuman buat gitu doang Cuman kayak dateng Cuman buat ngatain Terus dia hilang aja gitu Itu yang Itu kan ketemu Nah itu yang kayak aku ngerasa Itu awalnya aku baca gak apa-apa Cuman itu Panjang-panjangnya kayak Tiap aku ketemu orang Aku ngerasa tahu Tahu isi kepala mereka gitu Karena aku bacain komen Wah nih orang nih pasti gini nih Mukanya kayak gini Keren tapi kamu bisa Memendapatkan Apa ya Keberanian itu Atau Sebenernya emang Udah sifat kamu gitu Sebenernya Sebenernya ramah Dan mau menyapa Semua orang Akhirnya itu membaca komen Wah keren Kamu keren Amin Udah berapa kali gue bilang keren Karena emang Inspiring gitu Kamu bisnis Terinspirasi Mungkin satu Pertanyaan lagi Dari aku Mengenai Kamu dan Apa ya Kamu dan Aku tuh mau bahas Mau ngomongin kamu dan musik Tapi kamu dan musik kamu tuh ya Kamu aja belum tahu Yang mau mengarahkan Seber kemana Tapi Kamu dan dirimu Kamu merasa Yang kamu sekarang lakukan Itu ke depannya Apa ya Kamu punya sebuah Milestone yang ingin Kamu capai gak Misalnya kamu punya Bucket list yang nantinya Kamu harus kesana Tapi dengan sifat kamu Yang yaudah Oh yaudah Go with the flow aja Tapi kamu pingin banget Sebenernya itu kejadian gitu Misalnya Main film di Hollywood gitu Sesaat nanti gitu Atau nyanyi Di luar Bisa bikin Showcase atau konser Di luar negeri gitu Dengan target penonton Sekian gitu Tapi dengan sifat kamu Yang seperti tadi itu How do you see yourself In the coming years Gimana nanti Kamu bisa melihat diri kamu Di tahun-tahun yang akan datang Aku sebenernya paling bingung Sih kalau ditanyain kayak gini Karena balik lagi kan Kayak yaudah aja kan Apalagi kalau kayak Ditanyain kayak Ya siah goalsnya Apa yang belum tercapai Apa ya Karena gini Kalau goals gak ada Kayak Sebenernya aku gak ngerti sih Ini baik atau buruk Tapi balik lagi Orang beda-beda kan Kalau aku Bukan tipe orang yang kayak Oh aku pengen Jadi dokter misalnya Aku pengen jadi dokter Yaudah aku kuliah Aku Gimana caranya Aku bakal jadi dokter Karena aku gak tau Mau aku apa Jadi kayak Ya udah deh Kayaknya jalan yang di atas Sudah yang paling bener Aku gak perlu repot-repot Kayak menyusun rencana Yang nantinya juga Gak tau bakal tercapai Atau enggak Dan gak hancurin diri aku sendiri Karena yang hancurin kita Kan ekspetasi kita sendiri kan Betul Makanya jadi aku dari situ kayak Kayaknya yaudah aja deh Maksudnya kayak pengen Misalnya pengen Aku pengen jadi dokter Aku pengen Jadi astronot Aku pengen ini nanti Konset disini Aku pengen blablabla Pengennya pengen Tapi bukan Ngeset itu jadi goals Kayak Aku harus Dapet Gimanapun caranya Gak yang kayak gitu Gak gitu Wow Lihat Inspirasi Kamu tuh menginspirasi orang Giem-giem tuh Kenapa kamu kaget sih Kan keren cerita kamu itu loh Panya Keren loh Barusan loh Amin We'll go with the flow Nah karena ini sudah terlalu deep Kita main game dulu Oke Kita main game dulu Kita Kita main game dulu Kita main game dulu Aku punya dua kertas Ada yang di kanan Ada yang di kiri Mungkin kalau di kamu Di kanan kamu Dan Di kertas ini Ada dua Apa ya Dua Tulisan Yang tulisan itu Akan nyuruh Kamu melakukan sesuatu Dan kamu akan Ya pokoknya itu Bacakan Misalnya Misalnya Di kertas ini tau-tau Kesia Coba sebutin Sarapan pagi kamu apa Atau Kesia Coba minta lagu Aku tangan kayak gitu Susah buat gue Atau Kesia Satu lagu dong Buat temen-temen Rekomendasi Yang mana yang kamu pilih Kiri kakak kanan aku Wow Kiri kakak kanan aku Itu Karena biasanya orang Ini deh Yang ini atau kanan deh Atau kiri deh Teges Lucu banget Aku tuh suka banget Dityan kayak gini Demi Allah Serius Iya Aku tuh banyak Jadi setelah tanginus saya tuh Banyak hal-hal yang berbeda dari aku Aku udah dulu gak suka Aku benci banget validasi Terus kayak apalah itu Kayak Butuh loh validasi apa Iya Tapi setelah tanginus saya Kayak bukan validasi Kayak kamu cantik banget hari ini Bukan Tapi aku suka banget Kamu happy gak hari ini Kayak gitu Kayak Oh Coba Aku pengen tau reaksi kamu Nanti ya Apa yang bikin happy hari ini Apa ya Ini sih Aku ngerasa Menemukan diri aku lagi gitu Kayak Beberapa hari ini ya Aku kayak Jadi aku baru putus Oke Oh iya Aku baru putus sama menton aku Jadi kayak Apa ya Hubungan itu emang Udah gak baik aja Jalannya gitu Terus Akhirnya udah Aku mau ngambil keputusan Kayak Kayak itu Dia gak bisa bareng gitu Dan ternyata Setelah aku putus Aku mau nemuin diri aku lagi Ternyata pas selama aku sama dia Aku gak jadi diri aku aja gitu Jadi akhir-akhir ini tuh Aku kayak ngerasa Kayak yang dulu Yang mulai Sebelum tanginus itu Mulai balik Terus Kayak Syah yang Baru putus Jadi aku nemuin diri aku sendiri aja Akhirnya nih Gitu Itu yang bikin Nunggu happy banget Ya itu happy banget Karena ini Pagi banget Aku biasanya kalo pagi tuh kayak Ah pagi malas Berbagi positif Berbagi positif Gitu sih Itu Itu terdengar singkat Tapi perjalanan yang panjang Menemukan diri sendiri itu Ya kan Kayak terdengarnya singkat banget Kayak yaudah lu nemuin diri lu Tapi kan Di balik itu kan Banyak banget Gejolak ya kan Coba deh Aku mau nyariin kamu Baca buku ini deh The Courage to be this light Demi Allah aku udah beli Demi Allah Tapi aku belum baca Ada 10 buku yang aku beli Tapi aku belum baca Aku sekarang lagi Baca buku kayak Psikologi gitu Aku beli ini di Ini Peri Plus Sama Sama Ya kan Aku tiap di bandara tuh Selalu ngeluangin waktu Ke Peri Plus Terus end up Aku beli buku Banyak banget Tapi bacanya nanti Kayak Ini aku suka deh buku ini Nanti kayaknya aku bakal baca Aku emang suka baca Ini Mohon maaf Saya bukan Relatable yang sangat banyak Kok sama sih Aneh Aneh banget sih Aku udah beli Aneh banget Aku udah beli Coba belum aku baca Aneh yang positif Paksudnya ya Saya menemukan Bahwa saya tidak sendiri Aku udah baca ini Sampai habis Ini Udah Aku udah baca Tapi baru satu setengah kali Belum dua kali Karena yang setengahnya Kenapa? Karena pas yang mau kedua tuh Aku menemukan proses bahwa Aku udah baca pertama kali nih Buku ini Aku udah tau cerita buku ini Aku udah tau ini mengajarkan aku tentang apa Dan aku udah mempraktekan itu di Dunia sehari-hari Ketika aku membaca yang kedua Dua kali Menemuin hal baru lagi ya? Iya Aku menemukan hal baru lagi Kayak yang sebelumnya gak kebaca Betul Persis Jadi aku menemukan Oh ternyata Oh ini ada ya Pak? Iya bener sih Tapi Kepotong gara-gara Ini aku ya Aku pribadi merasakan bahwa Ketika aku terlalu dalam kesitu Lama-lama Value yang aku dapetin Yang sebelumnya Lama-lama mengikis gitu Oke Value yang aku dapatkan Di pertama kali aku baca itu Tapi terus lama-lama Tapi dapet hal baru lagi Value baru lagi Kesya Lebron Gah Terima kasih kamu sudah ngobrol-ngobrol Thank you so much For having me Terima kasih Ternyata kamu menyenangkan sekali Oh thank you loh Bukannya aku benar awal Benar awal Benar awal Benar awal Takut album pertama aku Namanya Lebron Gah Tahun ini Tahun ini Dalam waktu dekat Lebron Gah ada artinya gak sih? Ada Kesya tuh buah hati Aku gak ngerti ya bahasa apa Tapi kata mengaku tuh buah hati Kamu gak ngerti tuh bahasa apa Iya aku juga gak nanya sih Kayak yaudah lah Serah lu aja Yaudah lah Iya Terus Lebron Gah itu Singkatan sama Mama sama Papa Levi sama Havron Jadi buah hati Levi dan Havron Lebron Gah Kamu namanya juga singkatan orang tua Aku mungkin merasa aneh nih Kakak iya Iya Males lah aku pulang aja deh Ini udah serem sih Ini udah deket serem Ini terlalu serem Ini udah gak keren aja Ini udah serem Gitu Oke Kesya Semoga lain waktu Kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lebih Seru lagi Next time Sukses untuk karya-karya kamu Amin Sukses kembali Dan ya Chamber Talks ini Akan terus berlanjut terus pokoknya Dan pokoknya Kalau kalian suka sama episode ini Di like Di komen juga Siapa tau ada cerita-cerita Kesya Yang relate sama kalian Ya mungkin ya Ada yang sama Mungkin kayaknya iya Ada yang sama freaknya Dan kalau kalian suka sama channel gue ini Boleh di subscribe juga Atau Kesya ada channel? Kesya Lebron Gah Ada yes Kesya Lebron Gah Di subscribe juga Dan dengerin karya-karyanya semua Di streaming platform Di Youtube juga semua Mengejar Matahari tangga ini Usai dan semuanya Pokoknya dari awal Ikutin terus Di Instagramnya juga Kesya akan Kasih tau hal-hal menarik Pokoknya kan? Hal-hal menarik Dan pantangin terus pokoknya Channel Raffi and Dika See you guys on the next episode Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax